Saya berharap kereta cepat ini nanti bisa terintegrasi dengan LRT di Jakarta, dengan MRT di Jakarta, sehingga ada sebuah efisiensi waktu, kecepatan, dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing, menjadi competitiveness bagi negara kita untuk bersaing dengan negara-negara lain. Kita berharap dari pembangunan kereta cepat ini ada transfer of technology, dan kita harapkan SEM-SEM kita mampu menangkap dan mengambil ilmu dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan kita harapkan nanti apabila sudah diputuskan, akan diperpanjang sampai ke Surabaya, kesiapan SDM-SDM kita sudah memiliki pengalaman yang Jakarta-Bandung. Pembangunannya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sempat menimbulkan berbagai polemik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan agenda nasional sebagai modernisasi transportasi masal dan penghubung dua kota pusat pemerintahan, perdagangan, dan juga jasa. Pelaksanaan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan sebagai persiapan untuk antisipasi mobilisasi antar dua kota tersebut, yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Adanya kereta cepat Jakarta-Bandung ini dipersiapkan sebagai langkah awal penyediaan transportasi masal yang aman, nyaman, dan juga modern. Akses transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung pada awalnya direncanakan akan memiliki empat stasiun penunjang, yaitu stasiun Halim Perdana Kusuma di Jakarta, stasiun Karawang di Kabupaten Karawang, stasiun Walini di Kabupaten Bandung Barat, dan stasiun Tegaluar di Kabupaten Bandung. Namun, di pertengahan proses pembangunan stasiun Walini mengalami beberapa hambatan. Berdasarkan keterangan Presiden Direktur PT KCIC Duwiana Selamat Riyadi, ada perubahan yang semula stasiun Walini menjadi stasiun Tegaluar di Padalarang. Proyek ini masuk ke dalam proyek strategis nasional berdasarkan peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016. Proyek ini membentang sepanjang 142,3 km. Sekitar 58 persen jalur kereta cepat akan dibangun menggunakan struktur layar dan melalui 13 terowongan yang tersebar di beberapa titik. Kereta cepat ini akan mampu menampung 601 penumpang yang terdiri atas 18 penumpang VIP, 28 penumpang kelas 1, dan 555 penumpang kelas 2 dalam satu keberangkatan. Dilansir dari situs KCIC, penumpang kelas 2 akan dikenakan tarif sebesar Rp300.000 untuk satu kali keberangkatan. Dan ditargetkan proyek ini akan rampung pada akhir 2022 nanti. Pada awalnya, Jokowi menegaskan proyek kereta cepat Ruti Jakarta-Bandung tidak akan memakai anggaran pendapatan belanja negara. Pembangunan proyek kereta cepat ini murni memakai dana investasi dan pinjaman tanpa jaminan pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Joko Widodo dalam prosesi groundbreaking kereta cepat di Walini. Kenapa saya tidak mau kereta cepat ini memakai APBN dan tanpa jaminan pemerintah? Ini supaya tahu, karena APBN akan kita titik beratkan kepada pembangunan-pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Namun dalam perjalanannya, proyek tersebut terancam mangkera karena biaya pengerjaan membengkak menjadi Rp8 miliar atau setara dengan Rp114,24 triliun. Padahal sebelumnya, PT KCIC melakukan estimasi biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung adalah sebesar Rp6,07 miliar. Dengan demikian, setelah perkiraan pembengkakan anggaran mencapai Rp8 miliar, artinya terdapat kenaikan sekitar Rp1,9 miliar atau setara dengan Rp27,09 triliun. Presiden Joko Widodo kemudian menekan peraturan Presiden No. 93 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas peraturan Presiden No. 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam pasal 4 PPR Presiden No. 93 tahun 2021, Joko Widodo mengizinkan penggunaan dana APBN untuk membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini membentang sepanjang 142,3 km, dimulai dengan pembangunan trase kereta cepat Jakarta-Bandung dari Halim Perdana Kusuman di Jakarta dan berakhir di Tegaluar yang berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kabupaten atau kota yang terkait dalam proyek pembangunan ini adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Perwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Seperti yang sudah-sudah, setiap agenda nasional pasti akan melahirkan berbagai tragedi pun yang terjadi pada proyek ini. Panjangnya jalur kereta tersebut meninggalkan residu-residu yang diabaikan begitu saja oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Bapak Heru Agam atau yang akrab dipanggil Heru merupakan ketua RT04 RW13. Beliau dan keluarga tinggal di sebuah rumah sederhana yang terletak di kompleks di Parsile Asi yang berada di sebuah lereng yang bernama Gunung Bohong. Keluarga ini hidup dengan tenang sampai terdengar ke telinga mereka bahwa akan diadakan sebuah proyek pembuatan terolongan untuk kereta cepat. Sebagai warga negara yang patuh, tentu saja Pak Heru dan warga setempat tidak menolak agenda nasional yang datang kepada mereka. Namun, tepat pada tanggal 24 September terdengar suara redakan dari area proyek. Warga tentu saja kaget dengan adanya suara redakan tersebut yang masih terus berlanjut sampai tanggal 28 September. Pada awalnya, warga masih biasa-biasa saja. Namun setelah ledakan ke-8, warga sudah merasa-rasa dengan kejadian tersebut. Itu ada 8 kali ledakan, yang ke-8 itu memang kami sudah tidak toleran. Karena kebetulan pada saat itu yang ke-8 itu yang redakan terakhir yang kami anggap paling berbahaya itu kami lagi ada tahlil. Karena ada yang meninggal 7 harinya, persis depan rumah itu. Itu sangat terasa sekali, sampai kacau bergetar, sampai lampu dinding saja bergoyang. Lampu dinding bergoyang, persis sebelah rumah saya kebetulan ada lampu dinding. Nah, di situ kita protes. Barulah mereka datang ke sini. Dari fenomena tersebut, terlihat inkonsistensi dari proyek ini. Bahwa apa yang disampaikan di awalnya berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Belum lagi, dampak yang dihasilkan dari redakan tersebut, getaran yang begitu dahsyat menyebabkan tanah di bawah rumah warga bergeser dan mengakibatkan mayoritas rumah warga di area tersebut mengalami retakan. Dan retakan tersebut bukan retakan yang biasa saja. Bahkan ada yang sampai menyebabkan terbelahnya rumah warga. Terutama saya di sini. Jajaran saya ini, terutama yang terdampak yang paling besar di sini. Sampai tidur pun, kalau tadi pagi-pagi datang ke sini, saya tidur itu sudah di ruang tamu. Karena sudah tidak berani anak-anak tidur di sana. Sama saya sudah hampir satu tahun lebih itu, belakang itu rumah saya sudah dipakai gudang. Ini tempat kerja saya di sini. Tadinya di belakang. Sudah nyaman, sudah tenang lah. Bahkan kebetulan kan saya guru musik. Saya punya ruangan khusus untuk membuat materi atau apapun. Di belakang sudah tenang. Sekarang tidak bisa. Sekarang keyboard pun di ruang tamu. Sama kasur, sama TV. Yang lebih parah lagi, sampai detik ini belum ada kejelasan baik dari pemerintah maupun PT KCIC mengenai kondisi tanah tersebut. Mungkin garis besarnya kami merasa tidak nyaman, sudah mencapai dua tahun lebih. Dan belum ada keputusan apapun untuk kami. Padahal tuntutan kami itu sebenarnya sederhana buat kami sebenarnya sederhana. Kami itu menuntutnya bukan masalah pembebasan, bukan masalah apa. Untuk sekarang, karena data kami tahu. Kami cuma minta, layak nggak kami tinggal di sini? Apakah daerah ini masih layak di Uni atau tidak? Kalau masih layak, tolong betulkan rumah-rumah kami. Betul kan? Itu cuma begitu. Kalau tidak layak, coba perhatikan. Mau digimanakan? Kami sudah rela, meskipun kami sudah 20 tahun tinggal di sini. Kami mau dibebaskan, silahkan. Demi kelancaran proyek pemerintah, silahkan. Karena kami juga tidak mau tertimun sama langsung, kamu tidak mau mati konyol lah. Anak-anak kami juga masih jenjangnya, masih... Ya mungkin seumuran lah, ya. Anak-anak saya sekarang umur berapa? Sekarang 19. 19. Anak saya 19, 20, 21 kan. Ya itu kan tahap-tahap yang lagi produktif ya. Kami nggak mau anak-anak kami terkubur sia-sia. Dia sudah menuntut ilmu banyak, menuntut pengalaman banyak. Tiba-tiba ini langsung rancuran mobil. Tuntutannya cuma itu. Layak atau tidak? Sampai sekarang belum ada, Pak. Jawaban. Gitu mungkin. Dan sebesarnya. Kondisi yang sedemikian rupa juga dialami oleh warga yang tinggal di komplek lembah teratai. Bergeser tidak jauh dari tipar sila asih, kami melihat kondisi warga yang tinggal di situ juga tidak lebih baik dari warga yang terdampak di tipar sila asih. Bapak Yulianto Raharjo merupakan ketua RT04 sekaligus pengurus forum komunikasi warga terdampak proyek KCIC RW12. Berbeda dengan tipar sila asih, proyek yang kala itu sedang berlangsung di kompleks lembah teratai adalah pembuatan tiang panjang untuk terhasil kereta cepat. Rumah Pak Yulianto berserta 47 rumah yang lain harus digusur. Namun yang menjadi kejanggalan di sini tidak adanya sosialisasi mengenai akan adanya proyek kereta cepat. Menurut keterangan Pak Yulianto dan warga yang lain secara tiba-tiba datang kabar bahwa tempat tinggal mereka akan digusur. Sebelum beli rumah ini kita enggak tahu. Sama sekali. Jadi kita beli rumah dengan kondisi lingkungan yang nyaman. Bisa bilang di kota tapi serasa di desa. Dari suasana, terus kemudian kesejukan dan sebagainya itu terasa banget lah. Ternyata setelah kita tinggal beberapa tahun baru kita sampai geledek. Tahu-tahu ada informasi, ada pengusuran. Ternyata kita ikuti prosedur dan sebagainya. Meskipun dengan berbagai macam tik dan intik yang mereka lakukan lah. Yang pertama katanya B2B, terus kemudian nantinya nanti ada rekanan dan sebagainya. Ujung-ujungnya mereka ingin beli dengan harga murah. Dan sesuai dengan institusi dari Pak Presiden kan. Ganti untung. Ternyata harganya gila-gilaan waktu itu. Sumpah kita protes, sempat kita demo. Akhirnya ditunjuk ulang. Ternyata ada permainan di belakang itu. Tidak hanya itu, proyek terkesan dikerjakan secara asal-asalan. Dengan tidak memperhatikan keberadaan warga di sekitar area proyek. Besi bekisting jatuh dari Girder Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan ketinggian sekitar 20 meter. Hal tersebut dikarenakan kecerobohan pelaksanaan proyek. Sebab pada saat itu tidak sedang hujan atau terjadi angin kencang. Besi-besi bekisting itu jatuh dekat pemukiman warga. Bahkan tepat di jalan umum yang biasa dilalui warga lembah teratai. Selain itu, warga juga mengeluh gatel-gatel, air menjadi keruh, serta terjadi luapan air dari sungai yang diakibatkan oleh tidak adanya drainase yang layak. Ini semua terjadi ketika proyek sedang berlangsung. Bagaimana ini sisa bongkaran, ini kapan diselesaikan? Oh nanti pak, setelah beres, nanti kita beres. Kapan? Pokoknya begitu yang selesai, kita perapian di bawah, nanti kita lakukan. Termasuk drainase. Saya bilang drainase, oke, nanti untuk yang perlumahan ini silakan. Nanti kalau setelah proyek berselesai, tapi untuk drainase darurat, perlu sampai sekalian buat. Tapi sampai saat ini pun tidak dibuat. Itu pun dibuat asal-asalan setelah ada kejadian kebanjiran dan sebagainya, itu baru dibuat. Kalau masalah amdal kita tanyakan, ya di kabupaten bilangnya, oh bukan kita Pak Enangani Pak, provinsi. Begitu provinsi bilangnya pusat. Jadi selalu dipingpong. Jadi pejabat di sini nggak ada giginya semua, bungkam semua. Karena semuanya dipegang oleh pusat. Dan saya yakin Pak Jokowi juga nggak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton